Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Dari Novisiat SVD Kuberuteng Manggarai Flores NTT Saya Pastor Friedrich Zahadin SVD Menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat Siraman Rohani Hari ini selasa 25 Mei 2021 Injil hari ini diambil dari Markus Bab 10 ayat 28-31 Kita diingatkan bahwa Sabda Yesus Kristus Selalu menjadi kenyataan dalam hidup harian kita Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amen Tuhan dan Allah kami, putri dan syukur kami haturkan kepadamu Atas segala cinta dan kebaikanmu Terima kasih atas kepercayaanmu ke atas kami Biarawan-biarawati dan para awam Untuk melanjutkan tugas muliamu Mewartakan Injil kemana saja engkau mengutus kami Kami mohon berikanlah Kami kesehatan yang baik Dan keberanian untuk selalu tampil tanpa rasa takut Mewartakan Injilmu dengan cara apa saja Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amen Tuhan sertamu Dan sertamu juga Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus Bab 10 ayat 28 sampai 31 Dimuliakanlah Tuhan Setelah Yesus berkata Betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah Berkatalah Petrus kepada Yesus Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu Dan mengikuti engkau Maka Yesus menjawab Sesungguhnya Aku berkata kepadamu Barang siapa meninggalkan rumah Saudara-saudari Ibu atau bapak Anak-anak atau ladangnya Pada masa ini juga Ia akan menerima kembali Seratus kali lipat Rumah Saudara laki-laki Saudara perempuan Ibu Anak-anak Dan ladang Sekalipun disertai Berbagai penganiayan Dan di masa datang Ia akan menerima hidup yang kekal Tetapi banyak orang Yang terdahulu Akan menjadi yang terakhir Dan yang terakhir Akan menjadi yang terdahulu Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari Dan anak-anak yang terkasih Dalam Kristus Tema renungan kita hari ini Ialah Sabda Yesus Kristus Selalu menjadi kenyataan Dalam hidup kita Pernyataan Yesus Ditanggapi oleh Paulus Petrus Yesus katakan Alangkah sukarnya Masuk ke dalam Kerajaan Allah Lalu Petrus bertanya Jika demikian Jika demikian Siapakah yang dapat diselamatkan Hari ini dengan tegas Yesus kata Petrus katakan Kepada Yesus Kami telah Kami telah meninggalkan Meninggalkan rumahnya Saudaranya laki-laki Atau saudaranya perempuan Ibunya atau bapanya Anak-anaknya Atau ladangnya Orang itu Sekarang Pada masa ini juga Akan menerima kembali Seratus kali lipat Rumah Saudara laki-laki Saudara perempuan Ibu Anak Ladang Sekalipun disertai Berbagai penganiayan Dan pada zaman yang akan datang Ia akan menerima Hidup yang kekal Dengan jawaban ini Yesus secara tidak langsung Mau katakan kepada Petrus Engkau akan Masuk kerajaan Allah Karena engkau sudah Meninggalkan segala Segalanya Demi aku Dan selanjutnya Engkau akan Dianiaya Karena aku Tetapi Pada zaman yang akan datang Engkau menerima Hidup kekal Saudara-saudari Dan anak-anak yang terkasih Dalam Kristus Apa yang dikatakan Yesus hari ini Sungguh sudah menjadi Satu kenyataan Bagi diri saya sendiri Saya selalu bersyukur Kepada Yesus Kristus Karena dipanggilnya Untuk mengikuti dia Dan dipercayakan Menjadi pewarta Injilnya Pernyataan Yesus hari ini Sungguh sudah menjadi Kenyataan Dalam hidup saya Ibu kandungku Cuma satu Tetapi kini Saya punya banyak ibu Yang sungguh Memperhatikan saya Sebagai anak mereka Saya cuma punya Satu kakak laki-laki Dan satu Kakak perempuan Tetapi kini Saya punya banyak Saudara-saudari Mereka sungguh Memperhatikan saya Entah menyapa saya Sebagai adik Atau kakak Kemanapun Saya pergi Tuhan selalu Siapkan ibu Bapak Dan saudara-saudari Untuk saya Tuhan tahu Bahwa saya Membutuhkan orang tua Dan kakak laki-laki Dan kakak perempuan Di tempat saya Bermisi Tuhan tahu Bahwa dukungan moral Spiritual Dari keluarga Selalu saya butuhkan Karena itu Yang menyiapkan saya Ibu Bapak Kakak laki-laki Dan kakak perempuan Dimana saja Saya bekerja Itulah pengalaman Nyata Yang saya alami Kepada mereka Saya dengan gampang Ekspresikan Suka dukaku Dan saya pun Selalu mendapatkan Peneguhan dari mereka Secara fisik Saya tinggalkan Orang tua Dan saudara-saudari saya Tetapi secara rohani Saya mendapat Hadiah Tuhan Mendapat orang tua Dan saudara-saudari Di tempat kerja Saudara-saudari Dan anak-anak yang terkasih Dalam Kristus Tuhan selalu Memperi hadiah Berlipat ganda Bagi mereka yang setia Dan bertanggung jawab Mengerjakan tugasnya Bagi yang selalu setia Kepadanya Sering dites Kesetiaannya Entah lewat Tantangan fisik Seperti perampokan Atau tantangan emosional Atau afeksional Dalam pergaulan Bagi yang setia Pasti akan Menghadapi Tantangan itu Dengan kacamata iman Imannya akan Menghalau Segala ketakutan Dan kecemasannya Imannya akan Menguatkan dia Untuk menghadapi Tantangan itu Dengan tenang Dan baik Marilah saudara-saudari Dan anak-anak yang terkasih Kita satu dalam doa Untuk para Berawan-berawati Dan kaum awam Yang sudah memberi dirinya Dan dipercayakan gereja Untuk meneruskan Misi Kristus Di dunia ini Semoga motivasi Pelayanan mereka Selalu Murni Dan mereka pun Selalu setia Dan bertanggung jawab Akan tugas Yang sudah Diserahkan Kepada mereka Kita memohon Bunda Maria Untuk selalu Mendoakan Kita semua Amen Marilah kita mohon Berkat Tuhan Tuhan sertamu Dan sertamu juga Semoga saudara sekalian Dan mereka-mereka yang kita doakan Pada hari ini Secara khusus Mereka-mereka yang lagi sakit Dan yang mengalami kesulitan Dan juga Segala aktivitas kita Sepanjang hari ini Dilindungi Dibimbing Dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Ruh Kudus Amen Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton